Bismillahirrahmanirrahim Oleh karena itu, meskipun sudah dewasa, sebaiknya anak tersebut diakikahkan Demikian pertanyaan saya, terima kasih Baik, ini bagus pertanyaannya, apakah ada kaitan antara akikah dengan doa? Khususnya, apakah orang yang diakikahkan atau tidak diakikahkan? Apakah orang yang tidak diakikahkan doanya akan terhambat, dalam arti tidak dikabulkan oleh Allah SWT Ini tidak benar karena pertentangan dengan keteranganan Al-Quran dan Sunnah Satu, tidak ada dalilnya di Quran, tidak ada dalilnya di hadith Dan tidak ada kaitan khusus antara akikah dengan terkabulnya doa Kalimatnya umum di sini, siapa saja, man, man itu siapapun yang meminta Sepanjang yakin karena Allah, mau sudah diakikahkan, mau belum karena alasan-alasan yang wajar Kalau dia meminta dengan syarat-syarat ini terpenuhi, dikabulkan oleh Allah SWT Kaitan akikah bukan terkabul dengan doa Kaitan akikah itu terkait dengan dua hal utama Satu, bentuk syukur kita kepada Allah SWT Jadi ketika Allah berikan karunia berupa anak Yang akan dirawat sebagai amanah, kita bersyukur Orang minta-minta belum mendapatkannya Ada yang minta laki-laki dapat perempuan Minta perempuan dapat laki-laki Minta cepat tiba-tiba lambat Minta lambat tiba-tiba cepat Makanya ada yang berselorong mengatakan Bedanya katanya pilkada dengan pilkabe agak jauh Walaupun awal-awalnya sama Kalau pilkada saat terpilih Apa namanya? Baik saat terpilih Ingat, saat terpilih Ingat Tapi kalau pilkabe? Siap-siap pun Kemudian bisa jadi Kalau pilkada itu lupa jadi Baik, lupa, jadi lupa Maaf-maaf Kalau pilkada jadi Lupa setelah dipilih lupa Tapi kalau pilkabe lupa pun jadi Kata para ulema itu Nah, kaitannya itu satu dengan syukur Jadi setelah Allah berikan Orang lain belum dapat, kita dapat syukur itu Ada akhirkan Kemudian yang kedua Ini yang paling penting Akhika itu dari kata akhqa Apa itu akhqa? Akhqa itu sesuatu yang dibelah, dipotong Kalau saya misalnya pegang spidol Saya boleh belah dua begini Dipotong itu akhqa Perhatikan Sifat anak yang durhaka Kepada kedua orang tuanya Ibunya mengandung sembilan bulan Menyusui, merawat, dan sebagainya Sudah besar durhaka Itu dalam fikir ahlak Kedurhakaannya disebut dengan Ukukul walidain Ukuk Ukuk itu terpotong kasih sayang kedua orang tua Seakan-akan perhatiannya dipatahkan di tengah jalan Bukankah ibu merasa kecewa Kalau ada anak durhaka? Setelah dirawat, apa, dan sebagainya Tiba-tiba anak itu luar biasa Berlaku buruknya Tiba-tiba suka refleks Berkata, aduh saya sudah mengandung kamu Saya sudah merawat kamu, dan sebagainya Seakan-akan jerit payah itu terpotong Karena itu dalam fikir disebut Ukukul walidain Nah, upaya untuk memotong sifat jelek ini Supaya tidak tumbuh di kemudian hari Dalam bahasa fikir disebut dengan Akhikah Jadi akhikah itu kaitannya dengan dua hal Satu syukur Yang kedua permohonan doa kepada Allah Dengan ikhtiar ini Memohon supaya sifat-sifat hewaninya Itu dipotong lebih dini Supaya tidak tumbuh dan mudah diarahkan Di masa yang akan datang Jelas ya